Mereka yang berjuang mengurusi janda-janda Mengurusi janda itu caranya gimana? Menikahinya, kan gak harus menikahinya aja mas Menafkahinya, itu bener tuh Jangan jadikan hadis ini sebagai dalih Oh iya ini hadis untuk menikahi para janda Terlebih kata para ulama ketika janda itu memiliki anak yatim Itu jauh lebih utama Karena bebannya lebih berat Dan rata-rata yang ingin menikahi janda itu Biasanya menghindari anak yatim Itu keliatan tujuannya bukan untuk menolong mereka Kalau menolong, maka tanggungan mereka yang berat ringankan Bisa dengan menikahinya bisa Tapi menafkahinya saja cukup Kemudian kata Nabi Dan orang-orang yang menanggung hidup orang miskin Nabi mengatakan Mereka itu seperti seorang mujahid di jalan Allah Tanpa jihad, tanpa peperangan Ketika mereka mengurusi janda plus anaknya Dan juga orang-orang miskin Maka mereka seperti mujahid di jalan Allah Dan Nabi pun mengatakan Mereka itu seperti orang-orang yang berpuasa Terus menerus di siang hari Dan sholat terus menerus di malam hari Itu pahala yang mereka dapatkan Ini amal besar Kemuliaan yang besar Bagi mereka yang mau mengurusi Janda anak yatim orang miskin Tanggung, tanggung Satu cukup Lebih banyak dari itu luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.